Intro Siapa yang tak tahu tebu? Tebu adalah salah satu jenis tanaman berserat yang menjadi bahan baku gula dan vaksin Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim tropis Indonesia tentunya Termasuk jenis rumput-rumputan, tebu banyak dibudidayakan di Jawa dan Sumatera Layaknya pohon kelapa, hampir seluruh bagian dari tebu bisa dimanfaatkan Daun tebu yang kering biasa digunakan sebagai bahan bakar memasak oleh ibu-ibu di pedesaan Intro Ya Pemirsa saat ini saya sudah berada di kantor Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Atau Balitas Malang Guna mengikuti seminar yang nanti akan membahas penyakit-penyakit Lebih khususnya penyakit mosaik bergaris pada tanaman tebu di Indonesia Seperti apa rangkaian dan hasil dari seminar kali ini Simak liputan selengkapnya bersama saya Lintama yang di acara Momenta hari ini Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat atau Balitas Malang Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia atau P3GI Institut Pertanian Bogor atau IPB Dan Sugar Research Australia atau SRA Di bawah naungan Australian Centre of International Agricultural Research Yang disebut juga ASIAR Untuk melakukan sebuah penelitian terkait pengendalian terpadu Penyakit mosaik bergaris pada tanaman tebu di Indonesia Inti acara ini sebenarnya adalah Diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian kerjasama Antara Sugar Research Australia P3GI Pusat Penelitian Pengembangan Perkebunan Gula Indonesia Balitas Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Kemudian juga IPB Didanai oleh ASIAR The Australian Centre for International Agricultural Research Penelitiannya ini mengenai pengendalian penyakit mosaik bergaris secara terpadu Pada tanaman tebu di Indonesia Dimulai tahun 2014 sampai 2018 Sebenarnya si penyakit ini merupakan penyakit yang relatif baru ya Karena baru ditemukan pada tahun 2005 Di salah satu perkebunan tebu di Jawa Timur Dicurigai penyakit ini terbawa oleh benih yang terinfeksi Jadi terbawa dari luar Jadi sebenarnya penyakit ini bukan penyakit asli Indonesia Kemudian ternyata pengembangannya penyebarannya itu lumayan cepat Sehingga sekarang ini hampir di seluruh perkebunan tebu di Jawa Itu sudah terinfeksi penyakit ini Kemudian hasil survei yang kami lakukan di Sumatera Utara Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan Ternyata beberapa perkebunan sudah mulai terlihat ada penyakit ini Ya penyakit mosaik bergaris ini Nanti kami pada tahun 2018 ini P3GI akan dan kami tim akan melanjutkan survei Apakah penyakit ini sudah ada di NTB, NTT dan Maluku Karena minimnya informasi tentang penyakit ini Karena memang relatif baru penyakit mosaik bergaris ini Maka kami mengadakan penelitian kerjasama ini Jadi begitu baik mulai dari bagaimana melakukan deteksi penyakit ini secara mudah dan murah Supaya nanti kita bisa memonitor perkembangan penyakitnya Kemudian jadi bisa mencegah supaya benih yang terbawa itu tidak terinfeksi Jadi benihnya itu sehat seperti itu Kemudian juga mungkin bagaimana sih seberapa jauh tingkat kehilangan hasil yang diakibatkan oleh penyakit ini Epidemiologinya Kemudian juga penyebarannya itu selain dari benih yang terinfeksi Bisa juga mungkin ada serangga-serangga lain atau alat-alat lain Jadi itu semua yang kita lakukan Kemudian nanti mencari solusi alternatif dari pengendalian penyakit mosaik bergaris ini Supaya nanti produktivitas gula tidak terpengaruh Namun kan balitas ini tidak hanya institusi proteksi Tapi seluruh aspek ONFA mulai dari varietas budidaya itu juga kita teliti Maka dalam kesempatan ini selain diseminasi hasil penelitian ASIAR tadi Juga kami mendiseminasikan, menginformasikan hasil-hasil penelitian yang ada di balitas Jadi mulai dari varietasnya, agronominya, pengendalian hamanya seperti itu Jadi yang didanai oleh ABBN terutama Semina dilaksanakan di Aula Jatrofa Balitas Malang Yang bertempat di Jalan Raya Ngejo Karangploso, Kepuh Putara, Karangploso, Malang Pada hari Kamis 15 November 2018 Acara dimulai pukul 8 Diawali dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Lalu pembacaan laporan panitia oleh Ketua Panitia Sebagai imam masing, pada tahun ini Ketua Panitia sudah menjalin kerjasama Juga dilaksanakan panggilan produk pertanian Yang diikuti oleh 20 peserta Yang menampilkan berbagai macam alat pertanian Alat laboratorium Kocok punggilan beberapa lembaga lintas Dan beberapa daerah-daerah Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Khalid menegaskan Sejak tahun 2011 Balitas mendapatkan mandat dari pemerintah Untuk ikut mendukung terciptanya suasembada gula Melalui inovasi teknologi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas Dan akan menjadi lebih mudah Jika berbagai pihak yang bergerak di bidang Baik dari tebu maupun gula Dapat bersinergi untuk mewujudkan target pemerintah Terima kasih Sebab, bagaimana kita tahu Penyakit motai berdarip yang disesuakan oleh SGSMV Merupakan penyakit yang seperti asli Penyakit motai berdarip yang merupakan penyakit ekonomi Yang masuk ke Indonesia Terima kasih